Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok tiga, yang mana tema kami pembahasan yaitu adalah sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia. Baiklah kami dari kelompok tiga yang beranggotakan tiga orang. Yang pertama adalah Amirah Mardiyah, yang kedua adalah Anggi, dan yang ketiga adalah Gilang Ramadan. Baiklah kita langsung saja masuk kepada poin A, sejarah hukum pidana pada masa kolonial. Yang pertama, zaman kolonial Belanda. Sejak masuknya bangsa Belanda dan tata hukumnya di Nusantara, tahun 1596 berlakulah dualisme hukum di Indonesia, yaitu di samping berlakunya hukum Belanda kuno yang berazaskan hukum Romawi yang dibawa masuk ke Nusantara bersama kapal dagang Belanda. Yang pertama dibawah pimpinan Cornelis de Houtman, yang disebut juga hukum kapal. Di wilayah-wilayah Nusantara secara turun-temurun telah berlaku aturan hukum adat masing-masing komunitasnya. Dan yang kedua, zaman penduduk Jepang pada masa 1942-1945. Pada masa penduduk Jepang, selama 3,5 setengah tahun, pada hakikatnya hukum pidana yang berlaku di wilayah Indonesia tidak mengalami perubahan yang signitif. Pemerintah bala tentara Jepang, Dai Nippon, yang memperlakukan kembali peraturan zaman Belanda dahulu dengan dasar Gun Seirei melalui Osamu Seirei untuk melengkapi hukum pidana yang telah ada sebelumnya. Pemerintah militer Jepang di Indonesia mengeluarkan Gun Seirei nomor istimewa 1942, Osamu Seirei nomor 25. Untuk melengkapi hukum pidana yang telah ada sebelumnya, pemerintah militer Jepang di Indonesia mengeluarkan Gun Seirei nomor istimewa 1942 dan Osamu Seirei dengan nomor 25. Zaman Republik Pada tanggal 18 Agustus 1945, langsung diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dalam tertib Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 2, aturan peralihan UUD 1945 dinyatakan bahwa segala lembaga negara dan peraturan hukum yang ada pada waktu itu, Wet Book, Vanses, Red War of Netherlands, Indy, 1915 dan ketentuan-ketentuan pidana pemerintahan Jepang, masih tetap berlaku selama belum diganti dengan yang baru menurut UUD 1945 itu sendiri. Dengan demikian, sampai tanggal 18 Agustus 1945, dualisme hukum pidana kembali berlaku karena aturan pidana pemerintahan Jepang masih berlaku terus-menerus di Indonesia. Selanjutnya, pemerintahan Republik Indonesia merasa dan menyadari perlu diupayakan kembali unifikasi hukum pidana. Maka, dalam keadaan darurat pada tanggal 26 Februari 1945, dikeluarkan Undang-Undang dengan nomor 1 tahun 1946 termuat dalam berita Republik Indonesia 2 nomor 9 tentang hukum pidana yang berlaku di Republik Indonesia. Poin B. Sejarah Hukum Pidana Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia Setelah Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, menurut WVSNI masih tetap berlaku berdasarkan fasal 2 aturan peralihan dari UUD 1945 yang menentukan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD dasar ini. Untuk memperkuat aturan peralihan tersebut, maka Presiden mengeluarkan satu peraturan pada tanggal 10 Oktober 1945 yang disebut dengan peraturan nomor 2 yang berbunyi Untuk ketertiban masyarakat berdasarkan atas aturan peralihan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Pasal 2 berhubung dengan pasal 4, kami Presiden menetapkan peraturan sebagai berikut Pasal 1, segala badan-badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan UUD tersebut Pasal 2, peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945 Barulah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 diadakan perubahan berdasarkan atas WVSI Dan pada poin C, Pembaruan Hukum Pidana Ide mengenai pembaharuan hukum pidana kemudian mulai diperbincangkan secara lebih serius pada seminar Hukum Nasional I di Semarang tanggal 11 Maret tahun 1963 Pembahasan itu diawali dengan keinginan para pemikir hukum Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dari seluruh hukum nasional Materi Pembaruan Hukum Pidana tentunya meliputi sistem-sistem yang ada pada hukum pidana Sistem tersebutlah yang nantinya akan membentuk satu pola penegak hukum pidana baru sesuai dengan kebutuhan negara Republik Indonesia Sistem pidana yang dimaksud terdiri dari hukum pidana material atau subtantif Materially Subtract Hukum pidana formal yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau singkatan KHHP dan Hukum Pelaksanaan Pidana Baiklah terima kasih bagi teman-teman yang telah mendengarkan penjelasan dari kelompok 3 Terlebih dan terkurang saya mohon maaf Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih